Saya mungkin belum bisa kasih bocoran, tetapi pastinya di situ tidak akan kita berikan ruang untuk hujat-hujatkan, kita tidak akan berikan ruang untuk mengoreng-oreng kembali, tapi kita akan berikan ruang DNDU untuk menunjukkan kemampuan. Banyak, akan menyanyi banyak lagu, dia akan menyanyi mungkin sekitar lima ya, jadi nanti akan ada dia sendiri, kemudian nanti dia akan berkolaborasi dengan 28 DNDU, jadi dia bersama 28 DNDU, setelah itu dia juga akan nyanyi dengan Rara dan Sridep. Bu akan melibatkan Rizky Bilar kembali kan sebagai host, mohon maaf. Untuk tahu, untuk ulang tahun kali ini belum. Bu akan diberikan lagu baru untuk selama saat ini belum ada, tetapi pastinya DNDU sudah menyanyi. Kalau dia comeback, pasti dia akan ada lagi lagu. Bu, untuk DNDU kembali menjadi juri atau host? Ya, pastinya nantinya. Kalau DNDLST pasti akan, apa namanya, kita harapkan bisa kembali jadinya. Tapi semuanya tergantung bagaimana kesiapan DNDLST dan juga perasaan diri. Kita orang tua pokoknya memberikan wadah, men-support dia, kemudian menjaga hatinya dia, supaya dia nyaman. Bu, untuk anak-anak host ini adalah generasi-generasi muda yang menurut saya mulai bergiprah di tarik suara ya. Dan mereka juga mempunyai suara-suara yang bagus, apalagi, apa namanya, Bertrand ya, Bertrand Putra Unsungan luar biasa. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki delapan host itu, maka kemudian kita punya ide bagaimana kalau anak-anaknya yang sudah bergiprah di industri itu. Dan mudah-mudah semuanya kita tampilkan bersama-sama, berkolaborasi. Kedua itu juga akan berkolaborasi dengan bapak-bapak. Terima kasih.